musik OpenFP second step is the question using OpenFP jadi kami ini adalah Muhammad Takwan nomor 051 0101 2013 saya Aris Adli 050 01 01 2013 jadi kita mulai langsung penjelasan mengenai OpenFP ini jadi pengertian OpenFP adalah OpenFP adalah sikat dari Open Multi Processing adalah sebuah latar muka pemrograman aplikasi jadi HP yang mendukung multi-processing shared memory pemrograman di C C++ dan Fortran pada berbagai arsitektur termasuk Unix dan Microsoft Windows Platform jadi bisa lihat di bagiannya bahwa OpenFP language itu seperti di atas beberapa bagian ada para record file struktur jadi pengertian heated plate OpenFP itu adalah programsi yang menggambarkan antar muka program aplikasi berbasis OpenFP dengan menggunakan iterasi yang mengucapkan persamaan yang sukar untuk dilakukan stage state head equation dengan model 2D merupakan model yang digunakan pada sistem ini plate OpenFP itu adalah di dalam dunia komputer perhitungan sudah menjadi hal yang lumrah baik itu perhitungan yang bisa yang biasa hingga perhitungan yang rumit perhitungan yang rumit perhitungan yang rumit tentu saja membutuhkan algoritma yang baik untuk dapat mengeksekusi perhitungan tersebut dalam waktu yang tersebut maka head plate OpenMP hadir sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan perhitungan tersebut head plate open API ini menggunakan sistem 2D dimana di dalam terdapat iterasi-iterasi yang melakukan pendekatan dengan cara menggambungkan private variable dan critical section tentu saja dengan menggunakan sumber daya multi-trade yang ada pada komputer dengan teknik paralel jadi contoh kasus bisa dilihat di klik di klik nah jadi wilayah fisiknya dan kondisi batas yang disarankan oleh diantar ini itu W sama dengan 100 dibaca di sini bahwa wilayah W itu ditutupi dengan grid M oleh N node dan N dengan N array W digunakan untuk mencatat suhu korespondensi antara indeks array dan lokasi di wilayah ini disarankan dengan memberikan indeks dari empat sudut saya akan menjelaskan listing program dari headplate OpenMP seperti bisa kita lihat di atas disini ada beberapa prosedur ada dua prosedur kemudian yang pertama dan yang paling penting adalah pendefinisian tentang grid disini gridnya ada dua variable ada M dan N di mana N di set ke 500 dan N di set ke sama 500 juga kemudian ada beberapa variable lain yaitu ini bisa kita lihat ada double double epsilon itu di set 0,001 kemudian integer iteration integer i kemudian iteration print integer j jadi ada dua variable yang penting disini yaitu adalah q dan j ada double min double my div double u m n double w m n dan double w time w time w time itu adalah world clock time oke ada lagi disini jadi yang pertama adalah untuk meng-set nilai batas dari ini itu adalah 0,00 yang ini nilainya akan berubah kemudian kemudian ada pragma UMP share refresh ini untuk proses penyetelan dimana w ditetapkan sebagai 100 ya seperti pada soal yang telah ditampilkan pada halaman web w 100 kemudian w i n adalah 100 100 kemudian kata beli lain pengurangan lain ada w m dikurang 1 j 100 dan w 0 j itu diset menjadi 0 kemudian yang selanjutnya penetapan batas dari rata-rata nilai ini saya lupa luk ini sama dengan tadi min diset menjadi min nilai dari w 0 yang 100 tadi kemudian di bawahnya lagi ada min tetap juga diset menjadi min ditambah w m dikurang 1 j tambah w 0 j kemudian disini kita pilih min nilai min kemudian disini ada tetap lagi pengelangan untuk for i dan for j dimana nilainya kita pilih dimana w i j sama dengan min kemudian disini ada epsilon ya epsilon untuk iterasi disini bisa menjadi 0 dan tersen krim bisa menjadi 1 disini kemudian dibawah lagi ada pragma OMP untuk pengelangan lagi untuk i j dimana u i j sama dengan w sama dengan i j untuk pengelangan dari pragma untuk serial paral nya kemudian selanjutnya ada pengelangan lagi untuk mencari nilai w i j itu adalah persamaan nya bisa kita lihat pada di atas persamaan nya adalah sekian tetap menggunakan variable pengelangan for i dan j nah disini adalah pengelangan untuk paral share nya kita mencari nilai differential u dan w ada pengelangan seperti ini sedikit ya for i dan j kemudian ada proses logika if if dimana my div jadi kecil dari fabs dimana fabs itu adalah w i j dikurang u i j ya kemudian jika tidak maka my div sama dengan fabs w i j dikurang w u i j kemudian untuk pragma with pay critical critical section disini ada if div dari kecil dan div itu sama dengan my div kecil kecil ini adalah mengenai tampilan oke jadi setelah motor ini dijalankan ada beberapa tahapan ya dimana dijalankan yang pertama itu adalah ketika dijalankan menggunakan headplate lokal di sisi ya headplate lokal di sisi dimana kita lihat tampilannya ini ada beberapa variabel dimana processor diketahui ada dua ada dua treat yang dilaksanakan yang pertama satu kita lihat treat pertama yang satu adalah kita lihat iteration sama change nya juga min yang perlu diperhatikan disini adalah world clock time di bawah world clock time ini adalah waktu tunggu yang digunakan untuk mengeksekusi semua program yang ada world clock time disini diset menjadi 287 sekian 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 kemudian terjalankan menggunakan dari 2 read tetap min tetap berubah iteration tetap 1 sampai 169 55 kemudian disini yang berubah adalah world clock time ini menjadi lebih kecil senilai 166 52 sekian sekian kemudian kita jalankan lagi jadi seulang lagi ini pada special grid 500 x 500 yang tadi ya dimana M500 dan N500 pada list 4 kita lihat world clock time tidak berubah iterasi benceng tetap yang berubah adalah world clock nah disini ada hal yang menarik dimana meskipun nilai readnya naik tapi world clock timenya juga naik dibanding yang tadi 16 sekian terus 60 sekian sekarang naik menjadi 176 Intel ECC Compiler tapi ini menggunakan Ita Ita aja ya dimana kita lihat disini world clock time nya sama dengan menggunakan local tadi open input local yakni 13, sekian nah ini juga processor yang digunakan ada 8 ya world clock time sekian 13 kemudian number of processor yang tetap 8 8 tapi 2 world clock time nya menjadi lebih sedikit adalah 6,36 sekian kemudian kita lihat dari number 4 world clock time nya adalah 3,5 kemudian world clock time 8 nah ini nilai world clock time nya sangat kecil jadi ini kita lihat output yang terakhir adalah output untuk headplate GNO ya di sisi compiler tapi disini ada kita menggunakan Itaca disini dimana 6 prosesnya ada 8 jadi output nya menunjukkan bahwa world clock time nya adalah 97,82 sekian 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 sedikit sedikit 53,70 sekian pada saat number 4 tetap world clock time nya turun 29 kemudian pada saat number 8 itu 28,26 sekian sekian mp using Lokal game di sisi compiler yang menggunakan local kita lihat disini ada program yang dijalankan kasus yang membutuhkan waktu segi 28,7 seperti pada tabul yang hasil output kemudian pada saat kita jalankan teknik pararend itu senilai 166 dan 166, jadi ada perubahan nilai workload time yang terjadi disini seperti pada grafik ini, kemudian pada ItaCGN2 disini, kita jalankan menggunakan serial disini senilai 97, kita gunakan paraya disini ada 2, 4, dan 8, itu mengalami penurunan workload time-nya dengan pertambahnya jumlah threads, hal yang sama terjadi pada lokal ya, disini lokal Intel di sisi compiler, hampir sama, kemudian penurunan, disini bertambahnya dengan threads pertama, disana juga menunjukkan hal yang sama, dari serial dan parahailor, kemudian kita acara Intel di sisi compiler, sama juga mengalami penurunan workload time, nah jadi disini kalau kita membuat kesimpulannya, disini ada sebuah compilation, untuk variable untuk lokal, dari lokal menurut tadi ya, kita membandingkan pada OpenMP, lokal using Intel di sisi compiler, dan GN2 di sisi compiler ya, dimana bisa kita lihat disini, pada GN2 ya, workload time disini itu jauh lebih tinggi dibanding jika kita menggunakan Intel di sisi compiler, ya, dimana bisa kita lihat perbandingannya, disini ya, dan ada sedikit kira-kira stabilan disini antara clock 2 ada threads kedua dan threads keempat, pada GN2 di sisi compiler, yang berbeda halnya dengan Intel di sisi compiler, ya, dia stabil penurunannya, ini kemudian kita lihat perbandingan untuk intrah chat, antara using Intel di sisi compiler dan GN2 di sisi compiler, dimana bisa kita lihat disini ya, hampir sama dengan lokal tadi, perbedaannya kita lihat disini antara GN2 di sisi dan Intel, ya, dimana bisa kita lihat, ya, cuman perbedaannya disini di, kita aja disini, untuk GN2 nya, dia telah mengalami kestabilan, ya, dimana tidak ada proses nekturn, output workload time nya, hal yang sama juga ditampilkan oleh, Intel di sisi compiler, ya, di dapat disini, kulukan disini, bahwa, sering meningkatnya jumlah threads, ya, maka, jumlah workload time akan semakin sedikit, ya, akan semakin sedikit, ya, akan semakin sedikit, ya, tapi hal tersebut tidak berlaku untuk lokal GN2, ya, lokal GN2 di sisi, dimana dia mengalami penurunan dan penurunan dan peningkatan pada tulis 2 dan keempatnya. Oke, demikian. Oke, demikian. Oke, demikian. Oke, demikian. Oke, demikian. Oke.